Halo, Medigers! Nama Johnny Allen belakangan ini ramai diperbincangkan publik tanah air. Bahkan, wajahnya sangat ramai terpampang di berbagai media cetak maupun elektronik. Pasalnya, sosok pria bertubuh gempal ini disebut-sebut berperan aktif dalam kisru yang terjadi di kubu Partai Demokrat. Sekilas mendengar nama Johnny Allen, rasanya bikin bertanya-tanya. Siapa sebenarnya sosok beliau? Mari kita bongkar! Pria bernama lengkap Johnny Allen Marbun ini dulunya adalah seorang PNS di lingkup Pemda DKI Jakarta. Karir politiknya dimulai pada tahun 2002 dengan memasuk sebagai kader Partai Demokrat dibawa ke pemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut ke AHY. Tak butuh waktu lama bagi politisi asli Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini untuk dapat jabatan strategis. Pasalnya, dua tahun kemudian yang resmi menyenang status sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2004-2009. Pada pilak 2019, Johnny kembali duduki kursi Komisi V setelah maju melalui DAPIL Sumatera Utara II, fraksi Partai Demokrat yang meraih suara terbanyak 49.381. Namun sayang, ia resmi dipecat oleh kubu AHY. sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat sejak 16 Maret 2021, imbas Kisru Dualisme yang terjadi. Lulusan S1 Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor tahun 1979 hingga 1986 itu sebelumnya juga sudah dipecat sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat dari kubu AHY. Diketahui puncak Kisru Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa di Deli Serendang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu digelar. Hasil KLB menetapkan Kepala Stapka Presidenen Muldoko sebagai Ketua Umum Partai. Padahal, AHY masih mengklaim memegang kepengurusan yang sah sebagai Ketua Umum Partai berlambang mersi tersebut. Alhasil partai yang didirikan sejak 21 September 2001 ini terpecah menjadi dua kubu antara Muldoko versus AHY. Johnny Allen sendiri disebut-sebut membantu Muldoko untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Faktanya, pria kelahiran 21 Agustus 1960 ini memang berada di kubu Muldoko dan terpilih sebagai sekjen Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Hanya saja sejumlah kalangan meragukan kepengurusan Muldoko dan kolega. Bahkan dianggap tidak sah, lantaran KLB tersebut ilegal. Kementerian Hukum dan HAM yang juga belum mengeluarkan keputusan apakah kepengurusan versi Muldoko sah atau tidak sama sekali. Nah, itulah sekilas perjalanan karir politik dari Johnny Allen Marbon. Lantas, bagaimana kehidupan pribadi pria yang kini kena berusia 60 tahun ini? Dalam memulai bisnis memang memberikan keuntungan bagi pelakunya. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan usaha dan kerja keras. Hal ini juga berlaku bagi mantan anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat tahun 2015 sampai 2020 ini yang memulai bisnis dari nol sejak masih berstatus mahasiswa IPB. Nah, bisnis pertama yang dijalankan dengan menjajakan bensin campur minyak tanah dibantu beberapa rekannya. Selain itu sejumlah bisnis lain pernah digeluti mulai dari jualan kaos, menyediakan jasa fotokopi, jasa rental mobil, membuka wartel, hingga maklar hewan. Berkat bisnis yang digeluti dari berbagai sektor, Johnny berhasil membeli rumah di usia yang masih muda. Tak sampai di situ, puni-puni rupiah Kianderas mengalir ke kantong pribadinya setelah menjadi seorang PNS dan mengganti sektor bisnis yang lebih menggiurkan, yakni jual, beli tanah, dan bangunan. Tercatat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2003 silam. Menurut data LHKPN, mantan ketua KNPI Bugor periode 1978-1983 ini memiliki aset sebesar 5,6 miliar rupiah pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 2009 atau saat menjabat anggota DPR RI, Johnny kembali melaporkan harta kekayaan yang naik 6 kali lipat ketimbang 2003 silam. Harta tersebut meliputi tanah dan bangunan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dengan nilai 17,7 miliar rupiah. Terdapat pula logam dan batu mulia senilai 550 juta rupiah serta setara kas sebesar 9,2 miliar rupiah. Sementara harta bergerak berupa kendaraan dengan nilai 1,27 miliar rupiah. Terakhir kali yang melaporkan kekayaan DLKPN pada Desember 2019 lalu, setanggung-tanggung aset yang dimiliki nilainya kembali naik dengan tembus di angka 43,02 miliar rupiah. Aset itu berupa tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Timur, Bogor, Tangerang, dan Sukabumi dengan total 34,65 miliar rupiah. Terdapat pula kas setara kas sebesar 6,3 miliar rupiah dan 5 unit mobil yang jika ditaksir harganya sebesar 1,25 miliar rupiah. Masing-masing adalah satu unit Toyota Land Cruiser 200FXR keluaran tahun 2008 seharga 600 juta rupiah. Kendaraan pabrikan asal Jepang ini memang sangat cocok digunakan oleh orang seperti Johnny. Pasalnya, pabrik mobil ini identik dari kalangan konglomerat dan pejabat. Meski tidak menawarkan kenyamanan bak hotel berbintang, tapi bedegers, kendaraan dengan jenis MPV ini lebih menonjolkan kemampuan menjelajah yang mumpuni. Soal mesin tak perlu ditanya. Mesin yang digunakan tipe 4,5L 1V DVF TV Dodge Diesel Twin Turbo dengan kapasitas mesin 4.461 cc. Tenaga maksimal yang mampu dihasilkan sebesar 235 video stock 3.200 rpm dengan torsi maksimal 628 mm per 1.800 hingga 2.200 rpm. Terdapat pula dua unit mobil Toyota Alphard keluaran 2011 dengan harga 300 juta rupiah dan keluaran 2018 seharga 270 juta rupiah. Selebihnya adalah Pekudai keluaran tahun 1999 dengan harga 37 juta rupiah dan Isu Sufantar keluaran tahun 2008 yang dibanderol 50 juta rupiah. Meski memiliki harta kekayaan yang fantastis, sosok Johnny sebenarnya tak luput dari berbagai masalah. Misalnya saatnya terlibat kisru dualisme Partai Demokrat. Selain itu, sejumlah laporan juga pernah mengarah kepada pria tujuh orang anak ini. Ia beberapa kali dituding melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Salah satunya ketika Magister Manajemen Pasca Sarjana Ipwit Jakarta tahun 2002 ini dilaporkan bekas ajudan pribadinya. Celestinus Angela Ola ke KPK beberapa waktu lalu. Sejumlah dokumen disedorkan Ola terkait pembebasan lahan yang terletak di samping makam pondok rongan Jakarta. Lahan tersebut sejatinya sudah dibeli oleh Johnny. Tapi kembali dijual ke Pemda DKI Jakarta. Tamain-mainnya disinyalir mendapat untung bersih 11 miliar rupiah dari 35.344 meter persegi lahan yang dibebaskan. Itulah tadi informasi yang kami sajikan terkait Johnny Allen Marbon. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.